Sistem pemilihan, demokrasi kita, ini demokrasi kita sudah kebabelasan. Sudah betul-betul, sudah menyimpang, dan juga tidak benar. Ini semuanya, wakil-wakil rakyat maupun kepala-kepala daerah, ini transaksional semua. Saya politik ini sampai mati pun saya tetap berpolitik. Tapi saya tidak ingin masuk di dalam, untuk jadi orang politik lagi. Tapi saya masih masukkan, masih arahan seperti... Oku ini sebenarnya untuk saat ini krisis figur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat suri dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat dan tidak kurang, soal apapun. Terima kasih bagi Anda yang terus men-support channel ini, dan bagi Anda yang baru bergabung, monggo di support channel ini dengan cara... klik tombol subscribe di bawah, dan jangan lupa tinggalkan diri ya. Like, komen, atau share apabila video yang kami apun berdasarkan menampakkan. Oke, tak perlu panjang lebar, kembali lagi kita di Begesa. Assalamualaikum, Pak Ji. Waalaikumsalam. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Apa kegiatan sekarang? Ya kegiatan sekarang ya, ngasuk cucung. Ngasuk cucung? Cucung. Untuk tahun ini kan tahun politik nih. Ya, tahun politik. Nah, ini kok nggak kelihatan lagi nih Pak Haji? Ini apa nih yang menjadi? Politik ini, kita kan, walau bagaimana kelihatan tidak kelihatan, kita tetap berpolitik. Karena politik ini sangat penting. Baik untuk diri kita sendiri, baik keluarga, untuk bangsa dan negara. Karena semua keputus-keputus politik itu menyangkut kepentingan orang banyak. Jadi, kalau saya redup di politik, nggak ada bahasa redup dari politik. Nggak ada. Nggak ada redup di politik. Tapi nggak maju? Bukan tidak kita, karena melihat sistemnya. Sistem sekarang ini sangat bertentangan sekali dengan nurani kita. Karena dari sistem pemilihan demokrasi kita ini, demokrasi kita sudah kebablasan. Sudah betul-betul, sudah menyimpang dan juga tidak benar. Ini semuanya, wakil-wakil rakyat maupun kepala-kepala daerah, ini transaksional semua. Nah, mau dibawa ke mana keputusan-keputusan politik menjadi anggota LKSATI, menjadi kepala daerah, kalau semuanya dengan transaksional. Mau menegak pemerintah yang bersih, dan juga berpihak pada rakyat itu, ya, saya kira sulit. Kalau kita kos politiknya tinggi, tentunya dengan kos itu, akan berpengaruh dengan keputus-keputus politik. Makanya saya sekarang wide and see dulu. Transaksional? Betul. Tapi kalau, kalau Bapak kan berpolitik nih? Iya. Dari berapa? Dari tahun 1999? Dari tahun 1999. 1999? Iya. Emang beda apa dulu dengan sekarang? Sangat beda. Dulu tahun 1999 itu sangat bagus, murni. Sistemnya juga masih sistem, bukan sistem KPU, dia dulu ada PPK, ada PPD, Pantia Pemilihan Daerah. Itu diambil dari orang-orang dari partai-partai politik. Tentunya mereka saling awasi untuk kepentingan daripada partai-partai politiknya masing-masing. Nah sekarang ini dengan adanya dibuat badan KPU yang diharapkan untuk bisa menelenggarakan demokrasi secara juldir, saya kira ini sangat jauh. Walaupun sudah ada panuas, lah apa. Karena mereka itu juga menyelenggarakan, walaupun mereka katanya netral, tapi lakunya itu masih terjadi transaksional itu gimana? Jual beli suara, ini ada oknum-oknumnya. Dengan adanya, mestinya kalau ada panuas yang beli-beli suara itu kosmetiknya sudah ditindak, kalau mau benar. Oke, kalau politik sendiri, kalau dalam pandangan Pak Wahab apa kira-kira? Seidealnya apa? Seperti apa? Politik ini, yang ideal namanya politik, bagaimana kita mempengaruhi orang untuk ikut dengan kita. Itu politik. Tapi kan enggak segala cara, Pak. Bagaimana? Kabarnya kan politik itu cuma satu yang enggak boleh. Kalah. Ya itu kalau kita tidak pakai nurani. Kita harus pakai nurani dong. Kalau kita memang politik bilang, enggak perlu nurani ya, enggak bisa loh. Kita harus punya etika politik. Oke. Kalau kita tidak punya etika politik ya, bahasa bodoh lah, pokoknya enggak apa etika-etika, penting kita menang. Ya, kita udah, mana yang kuat aja nanti. Jadi, udah hukum rimba. Nah, demokrasi ini kan kita wajar menerima pendapat orang, orang tidak menerima pendapat kita itu utama demokrasi, wajar. Terima atau tidak menerima. Ini bukan bentuk pesimisme Pak Wahab sendiri? Bukan pesimisme semua, ini yang saya lakukan. Oke. Saya ini kan pelaku politik. Saya calon legislatif, menjadi anggota legislatif baik dari kabupaten, provinsi, calon sebagai kepala daerah. Sudah saya rasakan sistem yang saya ikuti, ini banyak sekali yang, ya kalau sistemnya bagus, tapi penyelenggaraannya yang menyimpang. Nah, seperti sekarang ini, ya bukan rahasia umum lagi, untuk memilih perangkat-perangkat desa aja udah jual beli suara. Milih kepala desa aja udah beli suara, jual beli suara. Memilih anggota DPR, lebih terang-benerang lagi. Nah, apa aku nanya penyelenggara, panuasa, apa-apa itu? KPU. Sekarang ya kalau kita ke masyarakat, kita mau kampanye, mereka bukan hanya program. Kalau Bapak jadi anggota legislatif, kami mau dibawa kemana? Mau sejahtera bagaimana cara Bapak? Apa yang akan dupat Bapak? Apa program Bapak? Tidak pernah. Ada duit, tidak. Berapa orang menunjuk kami? Nah, itu. Jadi masyarakat ini betul-betul merasa bodoh dengan politik. Karena mereka masih memikirkan kepentingan perut mereka. Karena mereka juga belum memikirkan program, masih memikirkan perut. Maka demokrasi kita seperti ini belum layak untuk kita laksanakan. Masih, menurut saya, masih sangat bagus, sangat cocok, itu kalau masih demokrasi terpimpin. Jadi maksudnya balik ke seperti dulu. Ya, bukan. Bukan liberal seperti ini. Nah, tapi terarah dan juga diayomi. Betul-betul menekan seperti dulu. Ya, tapi kan ada sisi positifnya, Pak, ketika demokrasi, katakanlah kita bicara pemilu kada secara langsung yang rakyat itu kan terlibat langsung memilih. Ada sisi positifnya itu, Pak? Ya, positifnya ada. Kebebasan kita untuk menentukan hak pilih kita. Dulu juga, walaupun demokrasi terpimpin, kita juga bebas juga memilih. Nah, tapi tidak ada transksional seperti ini. Apa faktornya, Pak, kira-kira kalau merupakan Wahab sendiri? Faktornya tadi, faktor ekonomi. Ekonomi. Jadi masyarakat kita baru berbicara sebatas perut. Iya. Kalau masyarakat kita sejahtera, dia nggak berpikir lagi, dia tentunya bikin program apa, Bapak yang akan tawar kepada kami. Dia sudah tanya kayak gitu, pemikirnya sudah seperti, udah nyambung. Kalau ini nggak nyambung, dia. Dia berpendapat, Wah, sebenarnya ini pemikir yang salah, dia. Wah, siapapun yang jadi anggota dewan, siapapun yang jadi kepala daerah, saya seperti ini. Sebenarnya, itu sangat rugi bagi dia. Nanti keputus-keputus yang dibuat oleh kepala daerah orang legislatif ini, itu sebenarnya aku dekat kepentingan dia juga nanti. Tapi kalau syahwat atau hasrat politik, masih nggak, Pak? Kalau hasrat politik ini, saya politik ini sampai mati pun saya tetap berpolitik. Tapi saya tidak ingin masuk di dalam untuk jadi orang politik lagi. Tapi saya masih masukkan, masih arahan seperti, sekarang anak saya calon. Nah, saya udah. Jadi penasehat lah, Pak, ya. Ya, Pak, penasehat, tapi kita masih juga berpolitik. Karena politik ini kalau kita nggak ikuti, tentunya imbasnya ke kita nanti. Keputus-keputus politik akan merugikan kita sendiri. Kalau kita biarkan, kita suruh orang-orang yang kurang, ya, saya hanya kurang memaham politik untuk buat putus politik, tentunya akan menimbas ke kita. Jadi itu mungkin yang mendasari, Pak Wahab, tidak lagi maju mungkin sebagai caleg di periode ini? Iya. Karena sistemnya ini kita, sistem transaksional ini. Tapi kalau kita biarkan juga, kita itu antipati dengan politik, nanti imbasnya ke kita seperti, udah, biarkan, kita nggak usah politik. Nanti yang maju politik PKI semua, ini pimpin PKI kita. Oke. Benar nggak? Benar-benar. Jadi kita jangan, politik tetap kita harus ikuti, dan kita harus terjun ke politik. Oke. Semampu kita, bagaimana kita ngeluruskan, supaya jangan tidak terjadi transaksional, ini walaupun kita luruskan, karena sistemnya sudah seperti ini, sudah sulit. Kecuali aturannya, sistemnya kita robah. Undang-undangnya kita robah. Nah, itu. Tapi kalau nggak masuk, sulit, Pak. Kalau nggak masuk ke sistemnya, nggak sulit itu di rumah? Sekarang nggak sulit masuk sistemnya, asal kita mau ikut transaksional. Sistemnya, kalau kita, orang tadinya, orang kita, udah tahu ini, memang transaksional nggak benar, demokrasinya. Kita ikut, berarti kita sudah tahu bahwa tidak benar, kenapa mau ikut. Oke. Nah, Pak Wahab kan, karir politiknya kan, kalau nggak salah, PBB ya? Iya, dari awal ya? Dari awal. Itu konsisten terus, Pak, ya? Iya. Sampai istrihat sekarang ini? Iya. Itu kenapa, Pak? Ya, karena Partai Bulan Bintang ini salah satu partai, itu warisan Musumi, yang dari Musumi, karena Musuminya adalah Partai Islam, waktu itu pemenang pemilu. Jadi gabung daripada partai-partai Islam, itu di Musumi. Nah, alhamdulillah, karena saya juga orang tua juga darah Musumi, saya maka ikut Partai Bulan Bintang. Nah, sampai, berapa, empat peredah lah saya, dari Partai Bulan Bintang. Jadi dari DPRD di Kabupaten Oku Selatan? Kabupaten Oku dulu. Oku dulu ya? Iya. Udah Oku, saya ketua partai Bulan Bintang. Di Oku? Di Oku. Dari satu kursi, menjadi sebelas kursi waktu itu. Itu masih tiga Kabupaten? Iya, belum pecah. Belum pecah. Bagi ada yang di Oku Selatan, ada yang di Oku Selatan, ada yang di Oku Timor. Oh, jadi Bapak waktu itu? Pipinnya. Jadi saya, termasuk ketuanya tiga Oku dulu saya, jadi sebelum mekar saya. Nah, setelah mekar, nah itu dia dapat, alhamdulillah, dari satu kursi jadi sebelas kursi. Di periode berapa itu? Periode 2004 ya. 1999, 2004, 2004 ke 2009. Iya, 2004, 2009. 2004, 2009. Iya, saya ketua DPRD di 2004, 2009 disana. Waktu 1999, anggota Dewan masih? Iya. Oke. Nah, 2009 ke 2000... Berapa? 12. Iya, itu ke provinsi? Di provinsi saya. Satu periode. Iya. Dua periode di sana? Dua periode di provinsi? Iya. Wartanya konsisten terus ya? Iya, dua periode di provinsi, saya mengajukan pengundurkan diri, calon lagi sebagai bupati. Oh, di 2000, berapa itu? 2000, ya. Calon bupati bersama Ibu Hera ya? Iya, Ibu Hera. Karena dulu kan kalau kita mengajukan kepala, calon kepala dia harus mengundurkan diri dari jabatan itu. Kita ulas sedikit Pak ya, tadi kan sudah bincang-bincang nih di awal sebelum kita ngomong. Iya, iya, boleh, boleh. Bapak sudah tahu tuh, waktu 2014-2019 itu kan lawan Bapaknya kan incumbent. Dengan segala macam mungkin instrumen yang dia miliki tadi kan, seperti yang kita ceritakan. Kok mau gitu loh Pak? Kok berani, kok nekat? Tadi apa sih Pak, ini menjadi alasan? Iya, kita coba dulu. Karena waktu itu, kan dari tahun 2010 saya, pertama dengan Pak Muhtadin, kejabatan kedua Pak Muhtadin, saya ikut kompetisi juga. Karena, iyalah, banyak dari konstituen saya ini minta supaya saya maju sebagai bupati. Waktu itu? Waktu itu. Dan perwede keduanya juga, 2015, mereka datang juga ke Palembang, datang ke Batu Raja, konstituen-konstituen saya ini, minta supaya saya untuk maju bupati. Karena mereka bilangnya, ya sudah kurang menerima bupati sekarang ini, dengan hal seperti ini, seperti ini. Tapi nyatanya, ya namanya, orang-orang politik. Hari ini A, besok B. Udah biasa. Kita juga, gak bermasalah, karena kita orang politik juga. Jadi, korban politik lah akhirnya. Jadi, Bapak menganggap waktu itu, Bapak menjadi korban politik? Bukan korban politik. Saya pelaku politik. Iya, enggak, maksudnya kan dari awal... Dengan menghadapi orang-orang seperti itu, kalau orang politik seperti saya, sudah biasa. Oke. Karena, tidak mungkin keputusan politik itu akan sama dengan hari ini untuk besok. Iya, iya, betul. Kita harus siap menerima itu, seorang-orang politikus harus seperti itu. Siap menerima. Hari ini teman, besok sudah lawan, udah biasa. Iya, iya, iya. Itu asik dan politik ini. Nah, makanya pada prinsipnya, walau bagaimanapun, yang bilangnya redup, gak ada redup. Jadi, saya tetap berpolitik, sampai rahayat saya pun, saya tetap berpolitik. Karena, bagi dari ibadah kita, politik ini. Karena kita hidup ini, kata Rasulullah, hidup yang paling mulia itu bermanfaat untuk orang banyak. Dengan adanya kita putus politik, itu kan tentunya untuk orang banyak. Oke. Kalau kita balik ke belakang, kita tarik ke belakang sebelum Bapak terjun ke politik praktis. Itu awal mula, Pak Wahab, katakanlah tertarik dengan dunia politik itu apa sih, Pak? Awal mula, memang orang tua saya kan orang, tadinya Pak Syirah. Oke. Sudah itu, anggota DPR, Oku ini dua perbeda dari Partai Golkar. Jadi, memang dari orang tua, orang politik. Dia meneruskan orang tua ini, yang sudah digariskan, warisan beliau. Terah kalau bahasanya. Terahnya. Oke. Tapi kalau dulu, sebelum ke politik ini apa nih, giat Bapak? Bisnis apa gimana? Ya, kita bisnis. Apa sih? Dulu kontraktor. Oke. Di Oku ini kita kontraktor, berapa tahun saya di kontraktor, mencalonkan diri sebagai ngota Dewan, alhamdulillah. Dengan Partai Bolan Bintang, kita terpilih. Oh, kalau berarti masa kecil Bapak di sini sudah? Masa kecil saya di Ranau sebenarnya. Tapi setelah saya jadi kontraktor, saya pulang sekolah dari Jawa, dari Solo. Saya bisnis, jadi kontraktor, pindah di kota Batu Raja. Karena Batu Raja ini dulu sentralnya kota Oku ini, tiga Oku ini. Di sini? Iya. Berarti tahun berapa nih Bapak Nginjak? Katakanlah dia berdiam di sini. Dari tahun 85 lah, 86 lah. Oh, jadi dari lahir kecil sampai ke umur berapa tuh di selatan? Sampai saya berkeluarga. Baru ke sini? Baru ke sini. Tapi belok balik, sebelum keluarga juga sudah di sini, belok balik. Aslinya di selatan itu di mana, Pak? Aslinya di Ranau, Banding Agung. Banding Agung? Iya. Aslinya Banding Agung. Oke. Ini Bapak kan pernah mencalonkan menjadi Bupati ya? Iya. Ada tidak nanti ke depan mungkin ingin lagi untuk ikut kontestasi? Kalau melihat umur, saya kira sudah, Ya, mungkin sudah, ya stop lah. Mungkin yang muda-muda. Tapi kalau memang, ya pilihan terbaik, sekali kita beribadah, ya nanti liatlah. Nanti. Karena politiknya, bilang saya tadi. Iya. Politik ini sangat mengasihkan. Dan juga banyak, bermanfaat untuk orang banyak. Banyak yang putus-putus politik yang menyusahkan rakyat. Nah itu harus hati-hati. Jangan kelihatan bahwa hanya membuat perda-perda aja. Ini perda-perda itu banyak yang menyusahkan rakyat sebenarnya. Nah tapi mereka nggak paham perda-perda ini. Berarti kita putuskan perda aja. Perda minumnya keras. Coba kita bikin. Kita buat perda yang bisa berlaku di oku itu yang 2% aja. Nggak usah yang 3% atau 4%. Berarti bir apa nggak boleh. Nah tapi kalau keputus ke 4%, Berarti bir apa seluruhnya masuk semua nanti. Itu yang mau minum siapa yang konsumsi nya? Kerakyat kita. Itu satu contoh. Perda minum keras aja, belum perda lain-lain. Itu nama keputusan politik bersama-sama dengan kepala daerah. Oke. Jadi Pak Wahab sekarang ini bukannya kapok berpolitik, bukannya tidak mau terjun lagi ke politik, tetapi memantau situasi dan kondisi. Berarti ya, bedensi dulu. Itu ya. Kita, karena kita sudah terjun. Jadi pelaku politik ini susah kalau memundur itu. Berapa tahun sudah Pak? Kira-kira Pak? Dari 99 sampai 22. Doa hampir. Hampir 25. 20 lebih. 25 ya. Ada anaknya yang di... Ya ada anak saya yang tertua yang dari Unpat ini yang dari penjajaran. Cowok. Cowok. Itu di calonkan dari Nasdem. Untuk di Okus Selatan. Untuk teruskan saya di sana. Oh. Dapil yang sama? Dapil yang sama. Mana yang sudah kita letakkan dasar-dasar garis-garis di Okus Selatan itu, mungkin dia nanti bisa melanjutkan. Kenapa tidak PBB, Pak? Kan Bapak PBB. PBB ini, ya tadinya kan, apa, karena pengurusnya dulu kan beda. Dulu masih zaman Pak Kaban, masih zaman itu. Keliarja, arahnya agak sejalan dengan kita. Tapi sekarang ini banyak sudah ikut-ikut dan kurang serasi lah dengan kita. Jadi kita itu masukkan dia di Nasdem. Untuk Kabupaten ya? Kabupaten. Sebenarnya saya sendiri diajak ini sampai sekarang masih mengurus Partai Gelora saya ini. Di Provinsi atau di Kabupaten? Di Provinsi. Partai Gelora itu Partai Pak Pak Hari. Pak Hari. Oh. Tapi kita tidak aktif. Kita partai manapun, kita yang penting, jangan partai yang bertentang dengan akidah kita. Kalau yang partai yang silahkan. Kalau yang bertentang dengan akidah itu harga mati. Maka bilang saya, kalian mau partai apa silahkan, jangan-jangan yang bertentang dengan akidah kita. Jadi Bapak tidak aktif sejak 2019 Pak ya? Ya. Terakhir itu masih calok ya? 2019. Terakhir Pak. Ya. Ya pasti saya itu. Oh. Itu kenapa Bapak tidak ikut transaksi juga? Atau gimana? Bukan. Itu karena tempat saya nyerahkan itu, salah itu, satu pun tidak ada saksinya. Padahal waktu itu saya ranking tiga kan? Ranking tiga saya kan? Jadi suara saya karena permainan tadi, karena tidak ada saksi, karena saya tidak pantau, saya karena waktu itu sibuk kan? Saya serahkan aja di lapangan. Nah, bila saya tanya dengan anak buah yang calon-calon lain, saksi sudah, rupanya nggak disiap saksi. Kalau diumum kan suara kita sudah ranking tiga, satu minggu itu ranking tiga terus. Turun-turun sampai ranking lapan. Ilang. Malah yang tidak ada saksi tadi, ya di bengkelnya orang. Pertel, kalau kita mau ada data, kalau nggak ada data gimana? Iya, iya, iya. Itu kelemahannya. Salah kita. Tapi sebenarnya kalau ada saksi, satu atau dua aja, saya masih duduk lagi. Karena waktu itu saya juga banyak juga saya dapat. Dulu ranking berapa saya? Yang kedua saya ranking empat dulu. Ada berapa puluh ribu saya dapat. Tapi nggak terlalu banyak turun ke lapangan saya. Kayak gitu saya serahkan sama ada pengonaan saya, bilang saya saksinya benarin. Harus ada saksi, iya. Rupanya dia yang tersaksi penyedia aja. Punya kita nggak dicatat. Nah, waktu kita mau ajukan itu, data beratkan dengan KPU, mana saya satunya. Nggak ada saksi, kan nggak bisa. Maka bilang Pak Kure, kayak baru belajar aja Pak Wahab Erjinya. Nah itu. Saya ranking tiga itu. Ucap selamat di mana-mana, ucap selamat semua orang. Nah inilah korbannya. Oke. Oke, sekarang kita melihat daerah asal kalau Bapak Aku Selatan gimana nih, kalau dalam pandangan Pak Wahab sendiri saat ini? Aku Selatan. Saya kira Aku Selatan sekarang juga saya lihat bagus. Ya, dengan pemerintah-pemerintah lain juga nggak kalah. Lumayan lah. khususnya daerah wisata. Dengan Popo ini saya lihat, ya dia mengalih wisata itu sudah sungguh-sungguh. Betul-betul berkembang. Sesuai dengan harapan kita. Saya juga melihat seperti itu aja sudah senang sebenarnya. Karena kita juga mau jadi bupati itu bagaimana untuk maju ke daerah. Betul. Nah, tapi kalau lihat seperti itu, ya kita sudah, kita dukung. Walaupun saya ini, apanya, istilahnya ripal dia, yang musuh dia, ya kita, kalau dia benar, kenapa kita dukung? Iya. Kalau dia salah, kita luruskan. Nah itu. Paslah mungkin Bapak ini sekarang jadi penasehat dawal itu. Mengamati-mengamati begitu. Jadi nggak ada. Karena kita manusia ini ada yang sempurna. Nggak ada yang manusia ini yang sempurna. Berapa sih Pak umur Bapak sekarang? Saya umur saya kan 60, masuk 62. Oh, masuk 62. Oke, ini 2024 ada pilkada. Kedepan ada pilkada lagi. Berapa itu? 29, 2029. Sebenarnya masih sempat juga. Tapi karena saya juga dengan tim-tim saya ini kan, kasihan juga. Saya juga malu juga. Masa aku minta tolong terus dengan dia mereka kita lupi itu kan? Oh, itu. Iya, kita kan ada, apa sih, Wangjauh, adewah-pekewah juga. Terima kasih lah. Iya, terima kasih. Oh, itu ya. Tapi kalau sudah desakan lagi dari masyarakat, kira-kira? Ya, kita sholat istigharoh dulu. Istigharoh dulu. Karena dengan istigharoh itu, saya kira konsultasi dengan Allah itu, itu yang satu-satu yang terbaik. Apalagi kita selama ini sibuk. Sebenarnya saya sekarang sangat bersyukur lah. Nggak jadi legislatif, nggak sibuk di ini. Kita, ibadah kita bisa ditingkatkan. Lebih fokus ke situ. Lebih fokus. Tapi, jangan salah, kita berpolitik dulu, niat ibadah untuk bantu armai itu nama ibadah juga. Iya, iya, iya. Ibadah itu bukan hanya sholat aja. Maka, saya bilang saya tadi, sampai liang lahat pun, kita masih tetap berpolitik. Iya, iya, iya. Bapak kan memang fokus selama karir kan di selatan. Iya. Tapi Bapak tinggal di Oku. Doku. Bagaimana nih Bapak melihat dinamika politik di Oku saat ini? Oku ini sebenarnya untuk saat ini krisis figur. Krisis figur? Iya. Oke. Figur yang tadinya, apa, ya banyak sudah menghadap yang kuasa. Dan juga yang ke figur-figur yang baru muncul, yang muda-muda ini, ya belum terbukti dan teruji. Kalau yang lain-lain dulu kan sudah banyak. Seperti Pak Edi Yusuf lah teruji dan terbukti. Pak Kuryana, Pak Edi, Pak Johan. Ini mereka kan sudah teruji dan terbukti semua. Nah, kalau yang mau datang baru ini, nah mudah-mudahan Teddy ini nanti teruji dan terbukti. Tapi kelihatannya masih ragu-ragu dia. Ragu-ragu apa? Untuk apa? Untuk maju. Iya. Anak maju, karena mungkin pesiun ini. Nah, seperti Yudi, Wakil Ketua DPR, itu masih punya potensi, tapi masih mudah, belum kaya pengalaman. Memang, jadi kepala daerah itu bukan masalah yang apa kok, masalah berat kepala daerah itu. Semua apa, ini komplek dengan semua permasalahan sudah ada di kepala daerah. bukan yang enak-enaknya saja. Yang halnya rumit-rumit, bicara perbatas, bicara pemerintah, bicara kesejahteraan, siapa apapun ada di pemerintah semua. Pokoknya yang menurut itu. Kalau uji siapa, siapa waktu kami itu dulu? Di pemerintahnya ujinya waras, ujinya berartinya sehat. Waras artinya dikenyang. Uji dia, cerdas berarti pintar, sekolah artinya tidak. Rumah sakit, untuk sekolahan, dan juga lapang kerjaan. Ini tiga ini lah ujinya. urus pemerintah. Lebih dari itu. Artinya Pak Wah, mengikuti juga ya perkembangan dinamika politik Yoku ini. Oh, dimanapun saya ikuti. Karena apa? Ya, kita juga bergaul dengan mereka-mereka di, dimanapun saya, di Palembang, dimana saya, saya, karena kita bicara Oku aja nih Pak. Ini bukan Oku, siapa saja nih Pak kira-kira menurut Pak Wahab, namo-namo yang sudah berkembang ini. Di Oku? Di Oku. Ini dengan, ya saya lihat ini ketua DPR, ini akan maju juga, Margito, dengan wakilnya Yudi. Nah, tapi kelihatannya kalau saya ini dengan masyarakat, ngobrol-ngobrol masyarakat, mereka mengharapkan pejabat bupati ini kalau bisa maju. Kenapa bilang saya? Terbaik dari kalangan BDS, mau kalangan masyarakat, dan tokoh-tokoh, mereka sejak menerima. Mungkin orangnya yang santun kelihatannya. Teddy ini. Sudah pernah komunikasi, berarti Pak? Sudah, sering. Dengan yang disebur-seburkan tadi sudah komunikasi semua? Ada nggak yang? Itu kan, yang Margito itu, ya dia tahu sering komunikasi-kombrol. Kalau yang Yudi ini, anak teman saya, satu angkat dengan saya, bapaknya. Oke. Sama dengan anak sendiri. Nah, tapi kita, makanya bilang saya, yang teruji dan apa tadi, terbukti tadi, itu yang perlu. Iya, iya. Nah, seperti sekarang ini kan, jangan kita mengandalkan karena orang tua, tapi kan di lapangan nanti kan kompleks semua bermasalahan. Artinya bakal menarik nih, Pak E, untuk Belga Dao khususnya nanti, ya? Sangat menarik. Menurut Pak Wah, ya? Sangat menarik. Karena krisis kemimpinan dan ini resta ulang, Kak, ya Pak? Iya, iya. Kalau di Oku ini, krisis. Kerimu krisis figur, ya. Oke. Oke, terakhir, Pak. Mungkin ada yang ingin disampaikan, karena ini kan kita kan tahun politik. Iya. Bapak juga memang pelaku politik. Apa nih yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Baik Oku Selatan, maupun Oku Induk ini? Ya, sebenarnya masyarakat kita ini sudah cukup cerdas berpolitik karena kita sudah reformasi ini sudah lebih dari 20 tahun. Saya kira kalau sudah usia 20 tahun itu sudah usia dewasa. Jadi, sudah bisa menentukan pilihan mana yang benar untuk kebaikan, mana yang tidak. Jadi, tidak perlu kita ajar. Mereka sudah dewasa berpolitik. Nah, untuk Pilpres maupun legislatif, saja. Ya, tapi karena sistem seperti ini, kita tidak bisa mengarah mereka itu sudah teraksesional semua. Ya, hasilnya pun sudah bisa kita baca. Iya, iya, iya. Walaupun sekarang belum diumum, kan sudah bisa kita baca sekarang. Betul tidak? Itu, Pak Dosa di depan. Ya, saya kira, ya, berharap lah untuk pelaksanaan pemilu ini berjalan dengan aman, jordil, dan juga sesuai dengan harapan kita semua. Tentunya, yang menang, yang berpihak kepada kepentingan orang banyak. Itu saja. Oke, terima kasih, Pak Wahab, telah meluangkan waktunya untuk bergesa ini dengan saya ini. Nah, Pak Yoh, terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin, amin. Ucapkan, dan kami akhiri pergesaan pada malam hari ini dengan ucapan Wabillahi Taufiq oleh Daya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!